Tidak terbukti berbuat kriminal sebanyak 26 remaja anggota geng motor Briges di Sukabumi, Jawa Barat yang diamankan telah dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Disak tangi saat mencium kaki ibu para berandalan ini mewarnai proses pemulangan para berandalan bermotor. Meski sudah dipulangkan, berandalan bermotor ini wajib lapor satu minggu sekali. Isak tangis dari para orang tua ini pun pecah saat para remaja anggota geng bermotor dipulangkan ke orang tua mereka masing-masing setelah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolres, Sukabumi, Kota, Jawa Barat. Dari 41 remaja yang diamankan polisi, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Sementara 3 orang lainnya harus menjalani rehabilitasi di Badan Akotika Nasional Sukabumi. Kepolisian meminta kepada orang tua para anggota geng motor ini agar dapat mengawasi perilaku anak mereka secara intensif. Agar tidak terbang lagi, dari langkah-langkah kepolisian tentunya akan melakukan upaya pencegahan baik itu rahasia-rahasia maupun kegiatan kita hunting untuk memonitor pergerakan daripada geng motor ini. Tapi untuk pencegahan tentunya yang paling efektif adalah melalui pengawasan oleh orang tua. Sehingga kami akan menghimbau kepada semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk lebih meningkatkan pengawasan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Para anggota geng motor ini pun harus menjalani wajib lapor seminggu sekali di Mapolres, Sukabumi, Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, AINews, memberitakan.